Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang filtering jadi di video sebelumnya atau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang web proxy yang ada di mikrotik selain digunakan sebagai cache ya web proxy juga digunakan sebagai cara untuk memfilter atau memblokir situs-situs tertentu tapi di web proxy kelemahannya adalah dia hanya bisa memfilter atau memblokir situs-situs yang protokolnya HTTP ya jadi kalau misalkan HTTPS dia tidak bisa gitu nah di sini kita akan coba belajar lagi kita coba belajar lagi bagaimana caranya memfilter atau memblokir situs dengan protokol HTTP dan HTTPS ya nah tapi sebelum masuk ke sana kemarin itu kan kita mencoba kliennya di Windows ya nah sekarang kalau misalkan kalian kliennya itu ada di Linux ya dan Linuxnya itu dia adalah Linux server ya atau tampilannya cuma seperti ini comment line seperti ini aja nah untuk menerapkan proksinya seperti apa gitu nah kalau menggunakan kemarin ya kalau menggunakan web proxy kan ada mode transparan nah kalau mode transparan itu kan berarti kita tidak perlu setting apapun di klien nah tapi misalkan mode nya itu bukan yang transparan atau mode yang biasa ya atau yang reguler nah cara setting IP addressnya dimana gitu atau cara setting hostnya itu dimana untuk browsernya gitu nah di Linux untuk browsernya untuk yang comment line seperti ini kita bisa menggunakan browsernya itu adalah links ya jadi kalau kalian belum install nanti di install aja sudo apt install sudo apt install links ya jika sudah silahkan ketikan aja links ya links kemudian enter kemudian untuk melihat menunya tekan escape ya nah disini ada kalau kalian mau googling atau browsing ketikan aja g ya disini go to url nanti di klik misalkan disini google ya google.com misalkan nah disini nanti dia bakalan muncul ininya google nya ya nah seperti ini nah tapi kalau yang proksinya settingnya itu ada di menu setup enter kemudian nanti di network option enter kemudian di proxy nah di proxy sini kalian masukkan yang paling atas ya untuk yang http proxy nanti nanti bisa dimasukkan IP address plus portnya atau nanti hostnya bisa menggunakan domain nama domain juga plus portnya ya misalkan saya kemarin 921682.1 kemudian portnya adalah 8080 misalkan seperti itu ini adalah setting untuk manual ya yang proksinya manual nah tapi disini kalau kalian menggunakan mode transparan yang seperti ini tidak perlu lagi di setting ya oke nah sekarang saya masuk ke layer 7 di mikrotik ya nah silahkan kalian buka ini saya close aja silahkan kalian buka mikrotiknya kemudian kita pastikan dulu disini koneksinya jalan ya oke disini sudah berhasil di ping ya sudah replay kemudian langkah pertama kita non aktifkan dulu web proxy yang kemarin kita setting ya biar nanti tidak bentrok atau biar kita bisa melihat perbedaannya dan kita bisa melihat efeknya gitu ya biar kita tidak bingung oke silahkan di non aktifkan dulu caranya IP kemudian web proxy nah kemudian enable nya ini awalnya kan di centang ya kemudian kita centangnya kita hilangkan kemudian kita apply oke ya kemudian kemudian satu lagi di IP firewall karena kemudian kita juga bikin redirectnya ya kita redirect ke biar dia di apa di drop ya koneksinya nah disini kita non aktifkan aja awalnya itu kan dia enable ya seperti ini nah kita disable dulu aja nah ini untuk memastikan settingan di layer 7 nanti bener-bener sempurna gitu ya jadi kita tidak bingung ini masalahnya di mana gitu ya jadi yang kita setting cuma layer 7 nya aja oke nah selanjutnya kita pastikan dulu di client ya di sini saya menggunakan Windows atau kalian nanti mau menggunakan Linux juga gak masalah saya pastikan dulu di sini saya nanti mau memblokir yang namanya YouTube ya jadi saya akan blokir YouTube kemudian nanti kita akan blokir Facebook kemudian satu lagi kita akan blokir Instagram ya di sini kita pastikan semua webnya dulu bisa diakses sebelum nanti kita blokir ya oke di sini sudah terkoneksi ya tiga-tiganya sudah terkoneksi nah kemudian kita balik lagi ke winbox nah di winbox untuk setting layer 7 itu kita masuk ke IP firewall ya di sini IP kemudian firewall nah kemudian kita masuk ke layer 7 protokol ya nah di klik layer 7 protokol di sini kita akan setting website apa saja yang mau kita filter ya atau yang mau kita drop koneksinya kita klik plus ya nah di sini untuk namanya di sini sebenarnya bebas saja untuk namanya tapi di sini karena saya mau mengelompokkan website-website yang mau saya filter website tersebut adalah website social media jadi saya kasih nama sosmed gitu saja ya nah kemudian di dalam sini ini kita ketikan rule-nya ya jadi di sini bentuknya regex ya regular expression nah contohnya kita blok satu dulu ya ketikan seperti itu plus kemudian youtube dulu ya youtube.com ya kemudian titik asterik kemudian dollar seperti ini ya nah pastikan seperti ini dulu kita apply oke ya nah di sini nanti sudah muncul layer 7 protokol youtube.com ya kemudian kita masuk ke filter rule nah di filter rule ini kita klik plus kemudian di bagian tab general pastikan chain-nya adalah forward kemudian source address-nya nah ini source address adalah jadi di kita cek di IP address kita jadi IP address ya nah di sini kan untuk yang ke client ya kita menggunakan interface LAN 1 ya kemudian networknya adalah 192.168.2.0 ya kemudian trafficnya slash 25 nah ini yang kita pakai ya ini yang ke client berarti di sini kita masukkan aja di source address-nya 192.168.2.0 slash 25 ya nah kalau sudah kita apply dulu aja kita masukkan masuk lagi ke tab advance ya di tab advance ini ada layer 7 protokol kita klik aja nah nanti sudah ada muncul list sosmed ya yang sudah kita setting di layer 7 tadi nanti kalau misalkan ada banyak settingan itu juga nanti bisa kita pilih ya kemudian kalau sudah kita apply masuk ke action ya nah di action di sini kita pilih drop ya jadi nanti koneksinya untuk youtube tadi ya yang kita tuliskan tadi itu nanti bakalan di drop ya klik drop kita play kemudian ok ya kemudian di sini kita bisa lihat nah di sini sudah keterangannya drop ya nah kalau tempat kalian belum pernah mencoba mungkin nanti di sini keterangannya masih 0 byte ya oke selanjutnya ini sudah selesai ya untuk setting untuk filternya nah kita coba di client di client kita ini saya ini tadi masih jalan ya ini saya close dulu aja kemudian saya buka lagi kita ketikkan youtube ya youtube.com nah disini dia sudah muter-muter ya untuk yang lain seperti facebook dia masih jalan ya instagram juga masih jalan nah jadi di sini si youtube nah tampilannya cuma seperti ini gitu jadi seakan-akan tidak terkoneksi ya nah ini berarti sudah berhasil untuk yang youtubenya ya nah bagaimana caranya untuk menambahkan website yang lain misalkan kita mau menambahkan facebook dan instagram ya nah caranya kalian bisa edit yang di layar 7 protokol tadi di sosmed atau kalian mau tambahkan layar 7 protokol yang baru misalkan ya seperti ini nah kalian mau menambahkan rulenya yang baru ya tapi disini karena saya mau mengelompokkan ya untuk yang sosmed saya cukup edit yang disini aja kita double klik aja kemudian kita tambahin pipeline ya pipeline kemudian kita ketikan tadi facebook .com kemudian pipe lagi instagramnya .com gitu nah ini sudah misalnya kita cuma blockir 3 ini kita apply kemudian oke nah disini sudah muncul youtube.com facebook.com dan instagram.com ya nah sekarang kita coba lagi di clientnya jadi tadi di client disini facebook masih jalan ya kita close dulu aja nah kita ketikan lagi tadi youtube.com kemudian ada facebook.com terakhir ada instagram ya instagram.com nah untuk melakukan perbandingan lagi kita akses suatu website ya misalkan kompas gitu ya kompas.com nah disini kan kompas tetap jalan ya dan dia juga https ya disini nah tapi yang website yang sudah kita blockir disini dia cuma muter-muter terus koneksinya gagal gitu ya nah itu adalah cara memfilter website https ya nah pertanyaannya yang http bisa juga atau tidak gitu nah oke disini contohnya yang http ya kita buka dulu mikrotik ya mikrotik.co.id nah disini kan sambungannya dia tidak menggunakan https ya keterangannya disini unsecure ya ini protokol http nah sekarang kita masukkan ke rule ya ke dalam rule lagi disini kita bikin aja rule baru new firewall misalkan blockir blockir website gitu ya seperti ini kemudian kita tambahkan lagi rejectnya plus gitu ya kemudian mikrotik .co.id titik asterik kemudian dolar ya kalau sudah apply oke ya nah disini sudah muncul jadi name nya adalah blockir website sama sosmed ya nah sekarang kita cek di client nya tadi di client nya masih bisa terkoneksi disini kita close dulu kita buka lagi mikrotik .co.id nah disini dia ternyata masih perkoneksi ya kita cek dulu ya kita cek dulu rule nya mikrotik .co.id ya nah terkadang saya kurang mengerti juga ya di mana ini di virtual ini kadang nah jadi kadang di virtual ini tidak bisa langsung jalan gitu ya saya kurang mengerti juga tapi disini tadi kita sudah block mikrotik dan disini dia masih bisa diakses ya kita coba lagi mikrotik .co.id nah kalau seperti ini saya biasanya kalau di virtual saya test restart dulu si client nya ya terus nanti saya coba lagi ya jadi di rule nya tadi sebenarnya sudah benar ya rule nya mikrotik .co.id .co.id oh ya ini sudah benar nah sekarang di client nya kita tunggu dia login dulu nah kalau di router board ya di router board mungkin dia langsung bisa jalan ya kalau disini saya kurang mengerti juga ya kenapa dia semacam tidak bisa langsung jalan untuk rule nya tadi ya jadinya saya restart dulu saya cek lagi nah disini kita cek lagi untuk rule di layar 7 tadi apakah sudah apakah sudah berhasil jalan atau tidak ya kita ulangi lagi yang youtube ya kita tes dulu aja youtube.com oke ini masih tidak jalan ya mikrotik sekarang mikrotik .go.id ya yang lelaki lelaki yang oh iya kenapa dia gagal ada yang tahu karena disini kan kita ngedropnya tadi cuma ini ya, cuma satu aja ya satu layer tadi aja ya satu layer, satu roll tadi aja disini kan kita belum ngedrop yang simikrotik ya, nah maka disini kita tambahkan nah ini masalahnya ya ternyata saya lupa nah kita bikin, kita tambahkan forward, generalnya di forward, chain forward kemudian 92.168.2.0 untuk rc addressnya 25 kita apply, kemudian kita masuk advance, nah disini di layer 7 protocol, kita pilih yang lock your website ya kemudian di actionnya kita pilih drop apply, ok ya, nah ini sudah selesai kita cek lagi di client ya nah ini kan dia sudah muter-muter ya jadi, atau disini kita ulangi lagi ya mikrotik.co.id nah dia sudah muter-muter ya sudah gak terkoneksi kita tes yang lain untuk memastikan compass.com oke, ini sudah jalan ya nah jadi sebenarnya kadang juga ya itu ya kalau tidak kalau misalkan kita sudah setting disininya di filter rule-nya tapi ternyata dia belum jalan di client-nya untuk yang virtual ya biasanya saya restart ininya virtualnya dulu nah tapi kalau yang tadi saya lupa ya lupa ngasih filter-nya nah kemudian disini kita bisa tambahkan ya misalkan kalau yang atas tadi itu adalah yang sosmed ya blokir sosmed ya kita kasih komen kemudian yang ini adalah blokir website ya nah jadi bisa seperti ini jadi kita sudah tidak bingung lagi ini yang blokir sosmed itu yang satunya lagi yang blokir website ya nah iya betul ya nah jadi nanti diperhatikan lagi setelah setting di regeknya sini kemudian langsung masuk ke filter rule kemudian silakan di setting rule-nya ya yang mana yang mau di drop koneksinya oke disini sudah selesai ya jadi sangat gampang untuk blokir website http dan https menggunakan layer 7 protokol ya jadi saya rasa itu dulu untuk materi layer 7 kemudian kemarin sudah web proxy kemudian nanti kita akan belajar konfigurasi yang lainnya lagi ya di mikrotik sekian oh iya sebelumnya ya untuk membuktikan lagi ya bahwa kita harus harus memverifikasi ya jadi disini jadi disini kita tadi melakukan blokir terhadap transmit contohnya facebook ya nah sekarang ininya kita hilangin facebooknya kita hilangin jadi cuma ada youtube dan instagram ya nah kita kita cek lagi di client seharusnya dia sudah bisa akses facebook ya nah ini sudah bisa akses facebook kemudian untuk instagram karena role nya masih belum dihapus otomatis dia tidak bisa ya nah jadi seperti itu sangat gampang ya nah untuk materi kali ini saya cukupkan dulu terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh